Intro Main game emang cocok banget buat ngebuang waktu pas lagi PSBB gini Tapi emang udah sedikit sih orang yang mau main game di konsol Dan kebanyakan dari mereka lebih milih untuk main game di HP Nah karena pengguna Android itu lebih banyak Makanya kali ini kita mau bahas duluan Beberapa game offline Android dengan grafik terkeren Langsung aja yuk Eits, sebelum kalian mulai nonton videonya Boleh dong subscribe mahasiswa body dulu Sama jangan lupa klik loncengnya guys Supaya kita tuh makin semangat bikin videonya Dan kalian juga gak bakal ketinggalan tiap kita upload video baru Eternity Legend Game RPG 1 ini merupakan sebuah game yang bakalan membawa kita ke petualangan melawan monster-monster Meskipun karakter yang ada disini tuh keliatan kayak kartun gitu Tapi efek yang bakalan dikeluarin waktu kalian lagi berantem Ataupun ngeluarin kombo keren banget guys Nah kalau kalian pengen download game 1 ini Pastiin dulu HP kalian tuh masih ada sisa memori 313MB Dan jangan lupa game ini tuh harus dibeli Seharga Rp 3.500 Rupiah guys Endless Nightmare Buat kalian yang demen main game horror Rasanya game ini sih wajib banget buat kalian cobain Soalnya game horror gratisan ini tuh Memiliki grafik yang nyata banget untuk selevel game HP Detail dan tekstur dari benda-benda yang ada disini juga bisa dibilang cukup realistis Sehingga bakalan membawa kita serasa lagi beneran ada dalam gamenya Terus disini kita bakalan menginvestigasi sebuah rumah yang dihuni sama hantu wanita Tapi hantu tersebut tuh gak bakalan jagen-jagen guys Buat bunuh kalian kalau ketemu Jadi kebayangkan tuh bikin deklikannya gimana Zaika Game Open World 1 ini dibuat menggunakan Unreal Engine Yang pastinya udah jempolan deh kualitas dari grafiknya Intinya sih di game 1 ini Kalian bakal berperan sebagai seorang cewek petarung gitu Yang bakalan bertarung melawan monster-monster Game ini sih bisa dibilang cara mainnya cukup simpel Dan cocok banget buat kalian mainin sambil tiduran santai-santai Tapi sayangnya kalau kalian pengen main game 1 ini Kalian harus nyiapin memori 1,2GB dan uang Rp 109.000 untuk beli Bright Memory Game 1 ini tuh diciptakan sama satu orang aja Menggunakan Unreal Engine 4 dalam waktu luangnya doang Bayangin deh guys Lagi nganggur dia malah bikin game dengan grafik yang sekeren ini Gimana kalau dia bener-bener fokus kesini ya Jadi game FPS 1 ini tuh miliki grafik sekelas game PC Dan kekurangan dari game ini tuh adalah ceritanya aja yang terbilang cukup pendek Tapi denger-denger sih katanya developernya ini tuh lagi proses guys Untuk ngebuat sequel lanjutannya lagi Dan kalau kalian pengen main game 1 ini Siapin dulu tuh memory 705MB dan uang Rp 28.000 Grid Autosport Kalau kalian suka main game balapan dan pengen ngerasain sensasi balapan yang realistis Kayaknya ini game wajib banget dibuat kalian cobain Soalnya selain memiliki grafik yang super realistis Gameplay dari game Grid Autosport sendiri memang menyerupai balapan aslinya guys Jadi ketika kalian main game disini tuh bakalan merasa lagi nyetir mobil beneran tuh Apalagi dilengkapi dengan grafik yang gokil banget juga Pemandangannya pasti indah banget Dan kalau kalian pengen main game 1 ini Sayangnya kalian harus mengeluarkan uang yang cukup banyak Yaitu Rp 189.000 Rain of Amira Arena Dalam game Rain of Amira ini Kalian tuh bakalan main di sebuah arena gitu Dan diminta untuk membunuh orang-orang jahat yang ada di disana guys Tapi disini tuh kalian bakalan pakai panas sebagai senjata Sehingga kalian perlu strategi supaya gak diserang tuh sama musuh-musuhnya Ya meskipun bisa dibilang game ini mapnya cukup kecil Tapi saiz dari game ini sendiri juga cuma 423MB aja Dan kalian juga bisa download secara gratis tuh Game RPG satu ini pertama kali dirilis sama Square Enix Untuk konsol Xbox 360 pada November 2008 The Last Remnant ini merupakan game pertama Square Enix Yang menggunakan Unreal Engine Makanya gak heran kalau grafik dan animasi dari game satu ini tuh Bisa dibilang udah bagus banget untuk seukuran game tahun 2000an Nah sekarang ini The Last Remnant udah bisa kalian mainin di Android Dengan membayar Rp 299.000 dan menyiapkan memori 3,9GB Gameplay dari game satu ini juga bisa dibilang gak ngebosenin Karena kalian tuh perlu mengatur strategi ketika dalam pertarungan Gak bisa asal pencet-pencet doang guys Nah kalo kalian suka sama game-game tadi dan punya hape Android Mendingan langsung buru-buru download deh Yaudah segitu dulu aja video kali ini Jangan lupa juga buat like dan di-share video ini Kalo kalian suka ya Jangan lupa like, share, like, share, like, share